Terima kasih Di seluruh dunia dan setelah katarak Dan bahkan di Indonesia sendiri Berdasarkan data yang didapat oleh Kementerian Kesehatan Prevalensi penderita glukoma pada tahun 2007 itu Tercatat mencapai 4,6 per seribu penduduk Oleh karena itu glukoma kerap disebut sebagai si pencuri penglihatan Nah ini berarti cukup banyak penderita glukoma di Indonesia sendiri Tapi apa sih sebenarnya dok glukoma itu sendiri? Kan mungkin masih ada masyarakat yang awam nih dengan glukoma Jadi glukoma itu sebenarnya kalau dari sisi awamnya Kita akan katakan penyakit saraf mata sebenarnya Tapi penyakit sarafnya ini dipengaruhi oleh Jadi faktor resikonya ada Dan resiko yang paling saat ini yang besar itu adalah Tekanan bola mata Sehingga kalau ada penyakit darah tinggi Misalnya karena tekanan darah tinggi Kalau untuk badan Nah kalau mata itu namanya glukoma Jadi tekanan bola mata tinggi Dan akibat tekanan bola mata tinggi ini menyebabkan kerusakan saraf Kerusakan saraf mata Makanya disebutnya sebagai optik neuropati Jadi optik itu maksudnya saraf optik, saraf mata Nah kemudian neuropati itu maksudnya kerusakan yang terjadi Jadi kerusakan saraf yang terjadi Jadi glukoma ini menyerangnya langsung ke saraf mata Oleh karena itu, karena saraf itu adalah sistem yang sudah permanen Ketika dia mengalami kerusakan Dia tidak bisa mengalami regenerasi Sehingga apabila dia sudah rusak Kerusakan yang terjadi sifatnya irreversibel Disitulah beratnya glukoma Kalau dari sisi kebutaan Kebutaannya akan menetap selamanya Begitu dia sudah buta Maka penglihatannya sudah hilang Oke, apa nih sebenarnya penyebab-penyebab Seseorang bisa terkena glukoma Jadi glukoma itu sebenarnya penyebabnya bermacam-macam Namun yang paling besar Yang terutama itu adalah akibat genetik keturunan Jadi karena keturunan sebenarnya Oleh karena itu kalau ada pasien yang kita diagnosis sebagai glukoma Kami selalu bilang periksa keluarganya Periksa adik kakaknya Bahkan kadang-kadang kalau yang terdeteksi duluan anaknya Kita bilang periksa orang tuanya Nah itu biasanya nanti ketahuan Dari satu pasien itu akhirnya ketahuan rantainya Jadi tidak cuma satu pasien Akhirnya ada dua, tiga pasien Jadi yang terutama itu adalah akibat keturunan Jadi ada kelainan genetik Dan kelainan genetik ini menyebabkan glukoma Kemudian yang kedua Selain masalah genetik adalah Yang ada diketahui sebabnya Jadi sekunder istilahnya Nah sekunder ini pun beragam macam Jadi ada yang karena katarak yang tidak dioperasi Jadi komplikasi Kemudian ada yang karena penyakit gula atau diabetes Yang tidak diobati dengan benar Akhirnya komplikasi ke mata Ujungnya jadi glukoma Ada juga yang karena operasi Jadi operasi yang bermasalah Akhirnya menyebabkan glukoma Ada yang karena peradangan mata Akhirnya menyebabkan glukoma Ada juga karena kecelakaan Misalnya itu juga bisa bikin glukoma Dan yang juga cukup sering adalah Karena obat Jadi ada satu obat Obat steroid Jadi yang biasa digunakan Atau kadang-kadang pasien membeli bebas Jadi dia sering beli sendiri Begitu ya Justru obat ini malah menyebabkan glukoma Itu juga ada Tapi yang terbesar Obat tetes mata gitu ya dok Atau obat yang dikonsumsi Obat tetes mata Steroid Jadi baik itu yang dikonsumsi Maupun yang diteteskan Terutama sih yang sebagian besar yang diteteskan Kalau yang diminum Biasanya relatif lebih lambat Menyebabkan glukoma Nah jadi Penyebab-penyebab itulah Yang menyebabkan glukoma itu Timbul atau diderita oleh seseorang Yang tadi yang seperti saya bilang Yang paling besar adalah karena keturunan Karena keturunan Jadi ada cacat genetik Atau ada kelainan bawaan genetik Yang menyebabkan orang tersebut menerita glukoma Oke Nah kalau untuk gejala-gejalanya sendiri Apakah kita sendiri bisa Atau pendirita glukoma sendiri bisa merasakan gejala-gejala Yang dirasakan Atau mungkin bisa terlihat secara fisik Atau dari perubahan dari mata sendiri dokter Jadi kalau kita bicara tentang Simptom atau gejala Itu ada dua Ada dua tipe Yang satu Yang memang asimptomatik Dan ini jumlahnya sangat banyak Makanya glukoma disebut sebagai pencuri penglihatan Jadi asimptomatik tanpa gejala Dan yang kedua itu yang menimbulkan serangan akut Jadi glukoma itu bisa membuat serangan akut Jadi dari jenis-jenis glukoma yang beragam tadi saya sebutkan Ada yang menyebabkan serangan akut Kalau menyebabkan serangan akut pasien sadar Karena kan memang dia merasakan sakit, nyeri Sakit kepala hebat gitu ya Matanya sakit Kalau pasien datang sering menyebutkan Seperti apa ya Cekot-cekot tau ya Jadi seperti matanya mau keluar gitu Nah itu tanda-tanda salah satu tanda-tanda glukoma akut Namun yang paling banyak justru bukan yang ini Yang diam-diam Yang diam-diam justru Yang kita gak tahu Yang tidak sadar Tiba-tiba dia tidak bisa melihat Nah ini yang paling jahat sebenarnya Oleh karena itu Sering kita Mengkampanyekan Kalau ada keluarga yang sudah terdeteksi sebagai glukoma Segera periksa Terutama kalau usianya di atas Empat puluh tahun Walaupun memang glukoma itu Tidak hanya pada usia Tua gitu ya Tapi di usia muda juga ada Tapi yang terbanyak itu memang Di empat puluh tahun ke atas gitu Itulah Jadi asimptomatik seringnya justru Tidak ada gejala Tiba-tiba dia gelap pelan-pelan pelan-pelan Lama-lama hilang Penglihatannya Jadi gelapnya itu perlahan Pasien tidak sadar Kalau dia menutup salah satu matanya Baru dia sadar Sering glukoma itu Meskipun dia menyerang dua mata Sering sekali Satu mata itu lebih berat dari mata yang lain Nah Karena mata kita itu bisa mengkompensasi Saling bekerja sama Menyebabkan Pasien tidak sadar Sehingga kalau dia sudah tutup mata Baru dia sadar Oh ternyata mata saya yang sebelah Sudah tidak melihat gitu Oke Itu masalahnya Oke berarti Tidak bisa Ada kebanyakan Tidak bisa dideteksi Atau mungkin dirasakan oleh pasien langsung Tapi bagaimana caranya dokter Saya ingin tahu Saya kena glukoma tidak sih Mungkin kita sering Mata perih Atau mungkin juga Penglihatan yang sering kabur Atau mungkin juga sakit kepala sering Apakah ini Kita bisa mendeteksinya Atau harus ke dokter Untuk mengetahui Kalau kita terkena glukoma Kalau keadaannya Masih ringan Pasti harus ke dokter Harus ke dokter Karena tidak ketahuan Jadi harus diperiksa Tekanan bola mata Seperti tadi saya bilang Tekanan bola matanya Biasanya tinggi Biasanya di atas 20 Orang normal itu Kisaran tekanannya itu Antara 10 sampai 20 Kalau sudah di atas 20 Biasanya kita sudah mulai curiga Walaupun ada glukoma-glukoma Yang tekanannya rendah Tapi ini jumlahnya Kalau di Indonesia Sangat sedikit Yang terbanyak itu Jumlahnya adalah Orang-orang glukoma Dengan tekanan bola mata tinggi Nah biasanya kita harus Periksa tekanan bola mata Itu yang pertama Jadi terkait dengan gejala tadi Bahwa yang terbanyak itu Justru yang tidak ketahuan Sehingga meskipun tekanan bola mata Apa ya Yang ringan Pasien tidak akan sadar Jadi pasien itu Harus memeriksakan Matanya memang ke dokter Dan yang terutama Akan terlihat adalah Tekanan bola mata tinggi Biasanya Karena tekanan bola mata normal itu Kisarannya antara 10 sampai 20 Nah kalau kita dapat Tekanan di atas 20 Maka kita harus Melakukan Segera melakukan Pemeriksaan-pemeriksaan Yang menunjang ke arah itu Antara lain Pemeriksaan saraf mata Jadi biasanya kita akan Melakukan pemeriksaan funduskopi Namanya Jadi dengan pemeriksaan funduskopi itu Atau oftalmoskopi Kita bisa lihat Bagaimana keadaan Saraf pasien Apakah sarafnya itu Masih bagus Atau sarafnya sudah mulai Mengalami gangguan Akibat glukoma Itu bisa dilihat Jadi dua hal itu Yang awalnya agak penting Kalau masih keadaannya ringan Tapi kalau keadaannya sudah berat Sebenarnya pasien sudah bisa Menyadari Jadi kalau dia tutup matanya sebelah Tadi seperti yang saya bilang Luas pandangnya Atau lapang pandangnya Itu berbeda Antara mata yang kanan Dengan mata yang kiri Biasanya Mata yang lebih berat Dia akan menyebabkan Gangguan yang lebih berat Jadi apabila Keadaannya memang sudah berat Dan pasien akan sadar Lapang pandangnya itu Akan menyempit Dia bisa membandingkan Antara mata kanan Dengan mata kiri Kalau sudah terjadi penyempitan Dia akan sadar Bahwa mata Salah satu matanya Sudah mengalami Penyempitan lapang pandang Jadi dia akan lihat Yang satu misalnya luas Penglihatannya Sementara yang sebelah Sudah mulai mengecil Itu merupakan Itu merupakan salah satu tanda Yang pasien bisa sadari Selebihnya Kalau keadaannya masih ringan Memang tidak bisa disadari Sehingga perlu Pemeriksaan yang Lebih Mendetail Disitulah makanya Kami mengajarkan Dokter umum Untuk screening Juga dokter mata Untuk melakukan Atau untuk memahami Pemeriksaan yang Lebih lanjut Atau yang lebih advance Tentang penyakit glukoma ini Karena juga pasien Biasanya kalau ada sakit pun Datangnya ke dokter umum dulu Tidak langsung ke spesialisnya Makanya dokter umum Makanya diajak juga Untuk lebih Mengahami Lebih perlu juga Untuk glukoma ini sendiri Betul sekali Baik dokter kita beri dulu sejenak Nanti kita akan kembali lagi Sobat I Dream Membahas lebih jauh lagi Tentang glukoma Kita akan masih bersama Dokter Firna Tetap di 10.4.m Dream Radio Suksesful Muslim Family Terima kasih